Assalamualaikum teman-teman disini ilah punya ikan gurame edel nah ini bumbunya bumbu marinasinya itu pakai ketumbar kunyit sama bawang putih dan garam dan juga sudah ilah peraskan air jeruk lemon ya tah teman-teman kita baluri dulu bumbunya ke ikannya ikannya dibaluri bumbunya nah seperti ini jadi hari ini ilah mau membuat ikan bakar taliwang ikan bakar bumbu taliwang ala si ilah spesial yang request ya tah teman-teman setelah dibumbui seperti ini didiamkan dulu ya selama beberapa menit 10 atau 15 menit biar bumbunya menyerap dulu teman-teman ya nah sekarang ilah mau membuat bumbu taliwang ala si ilahnya ini ada cabai merah besar cabai merah keriting tah dan ini pakai cabai rawit merah dan juga pakai bawang merah bawang putih ini kencurnya jangan sampai ketinggalan dan ini terasi terasinya nanti kita bakar dulu teman-teman dan semua bahan ini mau ilah cuci dulu terus di blender teman-teman ya pokoknya dialusin oke teman-teman sekarang ilah mau membuat bumbunya dulu ini bumbu taliwangnya sudah ilah blender tolong diperhatikan teman-teman yang ilah yang baik hati asik tah bumbunya mau ditumis dulu teman-teman ya ini pakai daun jeruk suara ilah serakul nah diaduk ditumis dulu pokoknya sampai harum dan matang wow teman-teman dilihat aja nah ini mau ilah tambahkan kaldu jamur garam dan mau ilah tambahkan gula merah gula merahnya bebas mau pakai gula aren gula apa aja pokoknya malah tadi aduk keaduk lagi teman-teman sampai tercampur dengan rata dan sampai matang ya setelah matang seperti ini kita masukkan santan kentalnya ini ilah langsung pakai santan kental teman-teman tah kita aduk dulu kita aduk bumbunya sampai surut dan mengeluarkan minyak seperti ini teman-teman tah kalau udah begini kita angkat dan sisihkan ya nah sekarang kita mau manggang ikan guramiknya edel dipanggang dulu woy ikannya ini emangnya gede woy tah lihat ya ini dipanggang sampai matang nanti baru dibalik dibulak-balik aja pokoknya inilah pakai minyaknya sedikit cuma satu sendok teman-teman tah dipanggang di atas tep nah ini ikannya sudah matang mau ilah balik dulu tah coba nanti ya ikannya berat soalnya ini hampir sekilo ikannya berat bismillah woy hati-hati ya pelan-pelan ya iya si ilah yang harus hati-hati tah teman-teman sekarang kita baluri dengan bumbu tali wangi ini yang sudah kita buat tadi tah ini bumbunya sudah masuk tah kita olesi ke seluruh bagian permukaan ikannya edel mantap teman-teman tah dilihat aja ya dilihat dulu woy buh mantap loh wih raga gitu bumbunya merusut segala ampun tah teman-teman sudah tercampur dengan rata sambil menunggu ikannya matang sekarang ilah mau membuat sambal belacan nah inilah pakai cabai merah keriting edel inilah pakai berapa tadi banyak 15 biji atau 20 biji terus pakai cabai merah besar pakai cabai rawit merah juga nah ini pakai tomat satu semuanya mentah teman-teman ya mentah jangan lupa dicuci dulu dan ini pakai bawang merah juga mentah jangan lupa dicuci juga nah ini pakai gula merah ini pakai sedikit terasi dan sedikit garam kita ulek dulu di gebo ya laman bismillah tah sudah seperti ini sekarang mau ilah peraskan jeruk lemo teman-teman bismillah tah pangsu adepoy ya sambal balacan ala si ilah ini cara membuat sambal balacan teman-teman sambal balacan udah jadi kita mau langsung makan aja ini ikan bakar bumbu taliwang ala si ilah atau ikan bakar taliwang ala si ilah udah jadi ikan gurame bakar ngusweh 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 lapar si ilah yaudah yuk kita mau langsung makan aja teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan ilah disini tadi ilah sudah membuat ini ikan bakar bumbu taliwang ala si ilah tuh edelui kelihatan gak tuh bumbunya medok medok sekali bumbunya dan inilah pakai sambalnya sambal balacan oke teman-teman ya ini hara rese ini timunya tah laju ini begini ini nasinya dulu sangunya ini ini centongnya nanti bisik pokok bismillah tah tah teman-teman ini ada sangunya sacentong tah dan ini sambalnya kita burusutin aja gitu ya sambalnya tah teman-teman edel mantap woy i edel woy sambal balacan alas ilah mantap eh sendoknya disini kelan pehweng selaper woy edel kelewun teman-teman udah pada makan belum makan dulu bisiknya dibetong doang siilah ampun ini ikannya besar lumayan ini cuma 8 ton gak ada sekilo teman-teman langsung makan aja yuk edel woy oh iya lalapannya ini lalapannya ada paria pariannya ini gak berendul begini ya gak berendul itu bahasa indonesianya apa pokoknya gak berendul gitu ya nah narangol begini woy terus ini ada timun terus ini ada daun pokcoy yang sudah ilah rebus woy edel edel dagingnya woy ini dipanggang di atas teplon ih matang merata atuh woy bismillah coba ya bismillah rendak dengan bumbu taliwang woy 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 ini dendam pokcoy sambal balacan woy 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 selamat menikmati ini bumbu taliwangnya juga udah lumayan pedus gak pake sambal juga ini udah enak donatnya woi ada tulangnya selamat menikmati 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 hmm ini ini beda ya sama pariah yang biasa ilarip yuk pariahnya ini rada begitu lah ini lebih pahit terima kasih 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 timun terima kasih 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 sambalnya gak habis kepedesan ini nanti dibikin nasi goreng teman-teman ya kalau makan sambalnya sisa itu dibikin nasi goreng enak alhamdulillah ya teman-teman makan ikan bakar ikan gurame bakar bumbu taliwangnya sambal balacan pahit-pahit banget karena dia suka yang pahit-pahit terus ini timun timunnya daun itunya pokoknya juga enak teman-teman pokoknya jangan lupa di subscribe kalau begitu sampai disini dulu video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak pakai ini tak pakai ini tak pakai ini terima kasih terima kasih